Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 140 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henry Zell, mengatakan saat ini Pemprov Jambi tinggal menunggu arahan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk proses pelaksanaannya. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 140 formasi untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus di lingkup Pemprov Jambi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jambi, Henry Zell, mengatakan 140 formasi itu untuk 140 orang, terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan arsiparis. Henry Zell mengatakan, Pemprov Jambi telah siap untuk penerimaan P3K tersebut, dan saat ini tinggal arahan dari Kementerian Pendaya Gunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk proses pelaksanaan. Untuk P3K Provinsi Jambi itu formasi yang kita terima itu dari pemerintah pusat Kemenpan RB sebanyak 140 formasi. Terus formasi terdiri dari 108 orang guru dan 20 tenaga kesehatan, 9 tenaga pertanian, dan 3 tenaga arsiparis. Sampasan ini, Provinsi masih menunggu jadwal pelaksanaan seleksi serta juklak juknis yang dari Kemenpan RB dan BKN. Yang artinya kita memunggu, yang pertama, kapan pelaksanaan, terus juklak juknisnya seperti apa dari Kemenpan RB. Henry Zell menambahkan, untuk gaji P3K tersebut nantinya dianggarkan pemerintah pusat, yang kemudian dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!